Banjir darah di pulau neraka jilid delapan tamat. Waktu beredar cepat sekali, sebentar saja Sim Hang telah tiga tahun lebih belajar di bawah D, di Kan Cheong Peng, di samping rajin ia pun seorang pemuda yang cerdas, hingga di dalam tempo yang boleh dikata bluren begitu lama, ia telah memperoleh kemajuan yang boleh dibanggakan. Pada suatu pagi, selagi Sim Hang melatih diri dengan Kian Kong, Lichu dan Piao Hiang serta Shok Leng di bawah tilikan. Bongsan Kiam Hek, Cheng Tong dan Tian Chou, mendadak datang seorang pelayan tua dari keluarga Yo yang mengabarkan bahwa di depan rumah menggeletak sebuah tubuh gadis yang berparas aneh. Keempat anak muda itu lantas menghentikan latihannya dan cepat-cepat pergi ke depan dengan diikuti oleh Mpe Chong dan lain-lainnya. Setibanya di muka rumah, semuanya jadi heran berbareng terkejut, sebab tubuh layorang yang menggeletak itu tak lain daripada Hoa Pitya. Bongsan Kiam Hek cepat-cepat memeriksa urat nadinya dan ternyata masih berdenyut lemah. Segera ia meminta pada Piao Hiang dan Shok Leng untuk menggotong masuk dan diletakkan di pembaringan Nona Gui. Chiong Peng memeriksanya dengan lebih teliti lagi, sampai pada akhirnya ia menarik napes lega. Tahulah orang banyak bahwa Nona itu masih dapat ditolong. Mpe Chong meminta disediakan air hangat dan kemudian membuka mulut secara paksa untuk dimesuljkan obatnya dengan didorong oleh air hangat tadi. Wajah yang pada mulanya telah pucat benar, perlahan-lahan berubah bersemu merah. Mendadak pada waktu yang tak begitu lama Pitya menjerit ketakutan. Setelah mana ia membelalakan matanya, tapi ketika melihat orang banyak, mukanya jadi berseri dan hendak turun dari pembaringan. Namun telah keburu dicegah oleh Mpe Klong, kau tak boleh terlalu banyak bik tergerak dulu, cejiwa dan ragamu masih sangat letih. Kau mengasuhlah sebentar. Nona Hoa menurut. Keadaan menjadi hening untuk beberapa saat lamanya. Lewat beberapa saat, barulah bongsan Kiamhek bertanya, mengapa kau bisa jadi begini, Nona Hoa? Dengan Romain sedih bercampir takut, mulailah Pitya menuturkan kisahnya, sejak berpisah dengan paman sekalian, aku bersama ibu berdiam di sebuah tempat sepi yang tak jauh letaknya dari sini, yaitu di atas gunung Bonghemsan selama beberapa saat kami hidup tenteram dan damai. Kami tak mau mengurusi lagi soal-soal keduniawian. Apa mau, kemarin, mendadak datang Pekut Sinkun dengan membawa ular-ular berbisa. Karena telah kepergok, tak ada jalan lain bagi kami kecuali melawannya. Sudah tentu kami bukan menjadi tandingan iblis tua itu, apalagi ia membawa serta sejumlah binatang-binatang berbisa. Ibu kemudian memberi sejarah padaku untuk sama-sama melarikan diri, di dalam satu kesempatan, kami lantas kabur dan dalam keadaan panik aku jadi berpisah dengan ibu. Entah bagaimana nasib ibu sekarang. Habis bercerita, si Nona jadi menangis keras. Jangan kau bersedih Nona. Ibumu belum tentu akan jatuh ke tangan si iblis tua. Mari kita sama-sama mencarinya celang pengcoba menghibur. Aku rasa ibu pasti celaka di tangan si laknat tua itu, Pitya bilang sambil terus menangis sesungguhkan. Tenangkan dirimu Nona, jangan kau terlalu sedih karena terbawa oleh arus pikiran yang bukan-bukan. Ibumu seorang yang cerdik, rasanya ia dapat meloloskan diri dari kejaran si setan tua itu, bongsan kiamhek terus menghibur. Termakan juga akhirnya hiburan dari kakek Ciong, ia berhenti menangis. Demikianlah, orang banyak lantas bersiap-siap untuk pergi mencari Hoa Li Chiang. Tiba-tiba dari luar masuk lagi seorang pembantu rumah tangga keluarga Yi yang mengabarkan bahwa di luar datang tiga orang tua. Seorang Tosu, seorang Huo Siyo gemuk dan seorang kakek biasa yang berpakaian seperti seorang nelayan. Cheng Tong dan kawan-kawan jadi senang sekali, mereka telah memastikan siapa-apa yang datang itu. Cepat-cepat mereka keluar dan sesampainya di ruang tamu telah tampak huhai Sam Kie. Kebetulan kedatangan kalian bertiga, kami kebetulan hendak mengurus persoalan yang memerlukan tenaga bantuan orang-orang seperti kalian kata Chong Peng begitu melihat teman-temannya. Yang benar saja saudara Chong, belum lagi kami bisa mengasoh, kau telah hendak suruh kami bekerja lagi, kata Elo Opoan, si Cian Ciu Tatmo. Aku kira setelah kalian dapat membereskan urusan ini, kalian boleh terus mengasoh sepuasnya tanpa aku mengganggu kalian lagi, Bong San Kiam Hek bilang seraya bersenyum. Baik, kami bersedia membantu, asal saja setelah urusan itu selesai, kami mendapat makan, minum dan tidur sepuasnya. Serta bila kami menghendaki sesuatu, kau harus segera memenuhinya, kata Bang Insian Su bergurau. Oh itu sudah pasti, andai kata cuan rumah tak mau menyediakan, biar harus menggadaikan segala milikku, akanku penuhi dan hidupkan apa-apa yang kau ingini. Hanya ada satu soal yang tak dapat ku penuhi biar kau bagai mahal mendesak juga, kata Chong Peng. Kalau begitu aku tak mau membantumu, kata Elo Opoan. Bila mau ku alat dan batal kesucianmu, boleh saja kau desak. Aku untuk memintanya, kata Mpe Chong dengan wajah tetap mesem. Coba kau sebutkan, soal apa yang tak kau penuhi bila aku memintanya. Kau jangan pura-pura tolol, tentu saja bagimu tak dapat ku sediakan wanita, apalagi yang cantik. Tapi bila kau mendesak juga, aku terpaksa harus menuruti, sahut bongsan kiamhek. Kau gila, saudara Chong, kata si Huo Shio dengan romen bersemu merah. Sudah jangan kita bicarakan soal yang bukan, sekarang katakan persoalan yang sebenarnya pada kami, supaya dapat kita bereskan selekasnya. Orang banyak pada tertawa. Sambil tetap tertawa, Chong Peng segera menjelaskan duduk persoalannya. Semangat Hu Hai Sam Kiai jadi tergugah lagi, serem tak mereka menyatakan kesediaan untuk ikut bergabung guna menempur pahkut Sin Kun lagi. Beramai-ramai mereka berangkat ke gunung bonghemsan dengan pitia berjalan di sebelah depan sebagai penunjuk jalan. Karena letak tempat tak begitu jauh, tak sampai setengah hari tibalah mereka ke rumah pitia. Rumah itu merupakan sebuah gubuk kecil sederhana, tapi sangat manis dalam pengaturannya dan bersih keadaannya. Begitu sampai pitia segera memanggil, Ibu, ibu di mana kau? Sambil berteriak, mendahului orang banyak lari masuk ke dalam. Namun tiada seorang pun yang terdapat di situ. Wajah pitia berubah menjadi tegang kembali dan sedih. Mari kita cari kesekitarnya. Ibumu mungkin tak berani pulang, sebab ia takut pahkut Sin Kun menunggunya di sini. Tong Peng mengemukakan pendapainya. Secara terpencar orang banyak mencari lici yang lia sekitar tempat itu. Akan tetapi usaha mereka tak membawa hasil. Biar begitu, mereka tidak menjadi putus asa karenanya, terus bericetiar untuk menemukan bu pitia. Keadaan nona hoa semakin lemas dan putus harapan. Tiba-tiba di pihak Ciong Peng mendengar sesuatu rintihan, ia segera menghampiri asal suara. Biar suara rintihan itu semakin dekat terdengar, akan tetapi orangnya tetap tak terlihat. Waktu bongsan Kiam Hek lebih menelitikan, suara tersebut berasal dari tumpukan batu. Cepati ia menuju ke arah itu dan benar saja, dugaannya tepat. Segera ia membongkarnya dan sebagai hasilnya, di bawah tumpukan batu ia melihat sesuatu, yang membuat ia jadi sangat kaget dan lantas meneriaki orang banyak. Ketika melihat tegas, pitialah yang terdahulu menjerit dan menyatuhkan diri. Seraya memeluk tubuh orang yang mengeluarkan rintihan. Barusan Seraya memanggil-manggil dengan suara sedih bercampur cemas, Ibu, Ibu, ini anakmu yang tak berbakti hingga tak dapat melindungimu dari marah bahaya. Orang yang dikubur hidup-hidup di dalam tumpukan batu ternyata adalah Hoa Lijiang. Tubuhnya penuh dengan luka bekas gigitan, mukanya tak keruan macam akibat santokan dan gigitan binatang-binatang berbisa. Keadaannya pada saat itu telah seperti mayat, hanya bedanya ia masih bisa bersuara, melihat dan mendengar. Ketika anaknya memanggil, perlahan-lahan dibuka kelopak matanya, dengan sayu dipandang puterinya sambil tak henti-hentinya ia menggerang kesakitan. Dengan gerakan yang berat diusap tangan puterinya Seraya, memaksakan diri berkata, mati pun. Kini aku tenteram setelah melihat kau berhasil lolos dari cengkeraman si iblis tua yang telah menganiaya diriku dengan ular-ilar beracunnya. Pitjie, harap, aku harap, kau, kau balaskan, sa, sakit, hatiku, ni, si iblis, te, lah, kembali, ke, te, e. Gak tu. Aduh! Habis mana ia segera menghembuskan napasnya yang terakhir. Ibu tanda seru teriak Pitjie Seraya memeluk mayat seng ibu. Sambil menangis sedih sekali. Orang banyak yang hadir di situ ikut iba berbareng panas dan geram hati. Iba karena melihat keadaan ibu Pitjie yang malang itu. Panas serta geram hati mereka terhadap pehkut Sinkun yang telah berbuat demikian kejam. Dari tindakannya itu orang banyak telah dapat membayangkan betapa kejinya kelakuan Ohian Hong, sebab sampai istri sendiri diperlakukan demikian kejamnya, apalagi terhadap orang lain, tak dapat mereka bayangkan. Tak usah kau begitu sedih nona Hoa, mungkin ini memang kemauan Tian bahwa ibumu harus begitu menderita, yang membawa sampai ke ajaluja. Andai kata kau terus menangis sampai mengeluarkan air matu darah sekalipun, ibumu tetap akan dapat hidup kembali. Sebaiknya kini kita mencari jalan untuk membalaskan penasarannya terhadap si iblis Cheong Peng memberi dorongan di samping menghibur. Lainnya juga ikut menghbur serta menenangkan Pitjie. Hiburan dan dorongan semangat dari kawanan orang gagah termakan juga di dala, em diri Pitjie, hingga ulakangan ia tak menangis terlebih jauh. Beramai-ramai kawanan pendekar mengubur mayat wanita malang itu. Ibu, aku bersumpah, biar bagaimana aku akan membalaskan sakit hatimu ini Pitjie bersumpah di depan kuburan ibunya. Sebaiknya kita tak usah membuang-buang waktu untuk segera pergi ke Tegatu Sengguan mengusulkan. Mari teriak lainnya dengan suara hampir bersamaan. Dengan naik perahu mereka menuju ke Temnat di mana pada lebih kurang tiga tahun yang lulu mereka pernah mengubrak abrik sarang Omen Hong. Begitu sampai, sayup-sayup mereka mendengar suara orang yang lagi bertempur, lantas mereka mendarat. Baru saja mereka menginjakan kakinya di atas batu karang, mereka telah disambut oleh serombongan mayat hidup. Ciong Peng dan kawan-kawan mengenali beberapa di antara mayat hidup itu adalah yang tempoh hari juga. Tanpa sejiah-sejiah lagi mereka segera melabrak semua makhluk yang menghadang kemajuan mereka. Sebentar saja para mayat hidup telah dibikin kucar kacir dengan meninggalkan banyak kawan-kawan mereka yang mati. Huhai Sam Kie maju mendahului kawan-kawannya yang lain. Ciong Peng dan lain-lainnya mengkuti dari belakang. Keadaan di situ boleh dikata telah dihafal oleh mereka, jadi tanpa susah payah mereka telah sampai keempat di mana suara beradunya senjata tajam serta bentakan yang terdengar tadi. Hanya sesampainya mereka di situ keadaan telah menjadi sangat sunyi. Mereka hanya melihat ada tiga orang, dua orang muda-muda dengan seorang tosu tua, yang kala itu tengah memandang kian kemari, seakan-akan tengah mencari sesuatu. Waktu dilihatnya kedatangan orang banyak, pada mulanya mereka jadi sangat terkewujud dan mempersiapkan diri lagi, akan tetap, begitu melihat Huhai Sam Kie terdapat di antaranya, bukan saja mereka jadi tenang kembali, malah si tosu tua jadi sangat kegembira dan segera berteriak girang, Hei tiga tolol, tak kusangka kita bisa bertemu disni. Hidung kebau, mengapa kau bisa berada di sini teriak Cian Ciu Tatmo dengan nada gemu ira. Tanya saja pada diri kalian, akan terdapat jawaban yang tepat, sedikitnya bersamaan, sahut si tosu. Jadi kau hendak menyatroni si iblis tua juga tanya Bengen Cian Su. Sambil menganggukan kepala Tau Jin itu berkata, tak kusangka si gendut tolol sekarang telah menjadi agak pintar. Sudah jangan kau omong yang bukan-bukan hidung kebau, sebab apa kau hendak membasmi si iblis tanya sangguan. Dengan Romain sungguh-sungguh berkatalah si tosu, muridku telah diculik oleh setan tua itu pada beberapa saat yang lalu. Ketika ku selidiki, yang menculiknya ternyata adalah Haui Hon Hong, Percuma saja kau menyebut dirimu pandai dan cerdik, kalau murid sendiri tak dapat kau lindungi awas. Baru habis sengcafan berkata, telah menyambar beberapa buah batu besar ke kepala mereka. Cepat-cepat mereka berkelit, namun batu-batu pada meluncur dengan derasnya. Baal, Hu Hai Sem Kie, Wong Peng dan Tosu itu hal ini tidak sukar untuk mengelitkannya. Tapi di samping mereka, masih ada pemuda-pemudi yang berkepandaian belum cukup sempurna. Jadi mereka khawatir kalau-kalau Piau Hiang dan lain. Lainnya terluka oleh serangan tersebut, maka cepat-cepat para kakek gagah mengajak angkatan muda kebalik batu besar untuk berlindung. Sementara berlindung mereka berunding dan akhirnya diambil keputusan bahwa mereka akan menerjang orang-orang yang berbuat curang di bagian atas sana. Dengan ginkang yang boleh dikatakan telah mencapai taraf sempurna, tak susah bagi mereka untuk naik ke atas. Sesampainya di tempat yang dituju, tak ada sebuan bangunan pun yang tampak di situ. Biar belakangan mereka telah memeriksa keadaan di sekelilingnya, tapi tetap tak dapat menemukan orang-orang yang tengah dicari. Ini pasti adalah pancingan musuh belaka, supaya sebagian dari kita meninggalkan kawan-kawan. Setelan mana mereka lantas menyerang kelompok yang kita tinggalkan. Mari lekas kita balik ke sana kata si Tuo Jin. Mari. Mereka cepat kembali ke tempat semula dan benar saja, setelah dekat, mereka melihat Piau Hiang dan lain-lainnya sedang repot menghadap perkawanan mayat hidup, sedang di sekeliling mereka telah berjejerular berbisa. Dugaanmu memang tepat, hidung kerbau puji Beng Iyi Siansu. Fakta berbicara sendiri, bahwa aku tetap lebih cerdik daripada kalian tiga tolol dari Hu Hai. Mari kita menerjang mereka. Selesai berkata, ia mendahului kawan-kawannya yang lain menerjang masuk ke dalam lingkungan pertempuran. Lainnya menelat perbuatannya. Kawanan mayat hidup ketika melihat. Di pihak lawan telah datang bala bantuan, mereka pada melarikan diri, dehgan beberapa loncatan saja telah lenyap dari hadapan orang banyak. Tinggal kini rombongan orang gagah berada di tengah-tengah kurungan ular berbisa. Mereka tidak juri, masing-masing dengan kepandaian senjata gelap menyerang kawanan teng beracun. Terlihat mulai dari Chie Hang Piao, Kim Chie Piao, Chit Kiat Sin Chin, pada bertebaran memusnahkan kawanan binatang liar lagi beracun tersebut. Di lain saat, binatang itu telah nada menggelep tak tak berdanya seluruhnya. Sungguh keji perbuatan iblis tua itu. Kalau tidak ku bikin mampus, jangan panggil aku tosu pandai dari Butong San lagi kata Too Jin itu dengan gemas. Sepandai-pandainya kau, takkan bisa kau memusnahkannya sendiri tanpa bantuan dari kami, E.J. Sengguan. Eh kau menghina kata si Tosu, tapi kemudian teringat olehnya akan pertempuran yang barusan ia alami, yaitu ketika menghadapi O. Hian Hong, yang hampir saja dirinya kena dicelakai. Baiknya belakangan, secara tiba-tiba Pahkut Sin Kun melarikan diri. Pada mulanya ia merasa heran, tapi belakangan ia tahu akan sebabnya, yaitu dengan datangnya orang banyak. Di situ pun tak dapat disangkal, di samping ilmu silatnya lihai, kuping iblis itu ternyata hebat pula. Dengan adanya, pikiran ini, ia robah nada suaranya dan berkata, kali ini aku terpaksa mengakui pendapatmu bahwa dengan seorang diri aku takkan saugup menghadapi si iblis tua. Memang seharusnya kita bergabung untuk memusnakannya. Oh ya, lama juga kita bercakap-cakap, tapi aku tak tahu akan saudara yang ikut bersama kalian. Sengguan lantas memperkenalkan Cheong Peng dan lain-lainnya pada si Tosu, yang ternyata adalah Yap Cheng Siai dari Butongpei. Sedang dua anak muda yang dibawanya adalah muridnya, yang masing-masing bernama Tio Chun San dan Kam Sengen. Setelah bercakap-cakap untuk beberapa saat lamanya, mereka lantas menuju ke istana Ohian Hang dengan dipimpin oleh Itia. Sebentar saja mereka telah sampai di tempat yang dituju, namun keadaan di situ sunyi benar. Baru mereka hendak memeriksa terlebih jauh, tiba-tiba terdengar suara berisik, menyusul teriyat sekelompok burung yang terbang menuju ke arah mereka, yang begitu sampai lantas melayang menyerang. Burung-burung itu, entah diri jenis apa, hanya bentuknya seperti buring manyar, tapi patoknya tajam sekali dan rupanya telah mendapat latihan sempurna, sebab mereka mematok secara teratur, satu menyerang, yang lainnya menyusul kemudian. Kawanan orang gagah cepat-cepat mengubat ngabitkan senjata mereka kian kemari. Sebentar saja telah separoh lebih dari binatang itu dapat dimusnahkan. Mendadak datang bahaya lain mengancam keselamatan orang banyak, yaitu dengan munculnya kawanan mayat hidup dengan panah di tangan, yang begitu muncul lantas melepaskan panah mereka. Hal mana membuat orang-orang gagah jadi repot juga, di antara mereka segera terdengar ada yang berteriak kesakitan, kiranya Gui Tianco dan Yeo Kian Kong karena kurang hati-hati telah terpanah masing-masing pada pundak dan paha mereka. Ciong Peng segera menyuruh Piao Hian, dan sebelum Masih Hang untuk menggotong kedua orang itu kebalik batu dengan ia sendiri sebagai pelindung dari serangan-serangan panah musuh yang diarahkan ke jurusan mereka. Perbuatan curang dari musuh ini membuat panas hati kawanan orang gagah, tanpa mengenal kasihan lagi mereka melabrak dan di lain saat telah berhasil memusnahkan sebagian besar mayat hidup, ada beberapa Ho Chiang, mayat hidup, yang beruntung bayis kabur dengan luka di badan mereka. Sedangkan kawanan burung telah kena dibunuh seluruhnya. Owe Lo Oko Ai, bila engkau benar-benar seorang jantan, lekas perlihatkan dirimu. Bentak Bang In Sian Su. Baru habis suara itu terdengar, tiba-tiba di ruangan tersebut terdengar suara tertawa yang tajam serta menusuk pendengaran. Dan hampir bersamaan dengan itu di hadapan mereka telah muncul pehkut Sien Kun dengan seluruh badannya dikelilingi oleh beberapa belas ular beracun yang beraneka warna dan jenisnya. Di belakangnya mengikuti empat orang, salah satu di antaranya dikenali oleh Sins Hong. Yap Cheng Sia juga mengenali satu di antaranya. J.P.E. Kim J.E. Suara panggilan antara Yap Cheng Sia dan Sim Hong diucapkan dengan suara yang hampir bersamaan. Tahulah orang banyak bahwa dua di antara keempat pengikut Tau Hian Hong ada hubungannya dengan Sim Hong dan Tau Jin dari Butong San O Hian Hong. Bila engkau mempunyai keberanian, mari kita bertempur lagi sebanyak 300 jurus ejek Seng Guan. Kau kira aku takut padamu bentak pehkut Sien Hoon. Tanpa menunggu dirinya diserang, tubuhnya telah melambung tinggi dan menerkam Seng Guan Seraya memukulkan tangan kanannya ke muka empeguan. Serangan O Hian Hong ini lihai luar biasa, waktu pukulannya hampir sampai, tangannya membuat setengah lingkaran, baru kemudian dimajukan lagi aangan gerakan yang amat aneh. Sedangkan empat ekor ular yang ada di bahunya ikut terjulur maju. Seng Guan terpaksa mundur beberapa langkah seraya menambaskan pedangnya dengan gerakan Tui Chuan Ongguat, membuka jendela memandang rembulan, untuk memotong kepala ular lawannya. Tidak taunya pehkut Sien Kun sebat sekali gerakannya, dengan menggesarkan sedikit badannya, ia berhasil lolos dari serangan musuh dan membarengi menggerakan kakinya menyepak bagian bawah tubuh lawannya. Bersamaan dengan bergeraknya Seng Kaki, dua ekor ular yang melibat di situ ikut bergerak dan bersiap menyantok mangsanya. Dengan adanya serangan luar biasa dan aneh itu, lagi-lagi harus memaksa kakek Guan melompat mundur untuk menghindarkannya. Bong San Kiam Hek dan Yap Cheng Sye waktu melihat kawannya sangat terdesak, mereka lantas majukan diri untuk membantu. Di lain pihak Han Ben dan Tian Chiu Tatmo yang sehabis memberi obat penolak racun pada Tian Chou dan Klankong, mereka lantas menerjang musuh, bukan pehkut Sien Kun yang diarah, tapi adalah empat orang pembantunya, yang tanpa susah payah telah berhasil mereka bereskan dengan menotok jalan-jalan darah mereka. Habis mana mereka ikut menceburkan diri kerombongan kawan-kawannya untuk bersama-sama menghadapi pehkut Sien Kun. Kala itu telah datang lagi serombongan mayat hidup hendak membantu pemimpin mereka, namun Oh Yan Hang yang repot menghadapi kelima lawan yang cukup tangguh, jadi tak bisa untuk memberi perintah. Pitya unjuk kewibawaannya pada mereka, dengan mengayun-ayunkan kelenengan ia menggiring kawanan mayat hidup keluar ruangan dan mengumpulkannya di sebuah ruangan serta menguncikan dari sebelah luar. Setelah itu ia kembali lagi pada orang banyak. Belakangan ia ingat sesuatu, ia berkata pada kawan-kawan mudanya, selama ular-ular masih pada mengelilingi tubuh si iblis tua, agak susah bagi para loociampoe untuk mengalahkannya. Kita harus bantu melumpuhkannya dari luar kalangan. Tapi entah dengan care apa kita harus membantunya? Aku kira ular paling takut pada belirang, baik kita gunakan benda itu untuk melumpuhkannya. Piyauhi yang mengemukakan pendapat. Betul, kata Pitya. Tapi di mana kita bisa mendapatkannya? Kembali anak-anak muda itu berdiam diri, masing-masing membawa pikirannya sendiri-sendiri. Lewat sesaat Nona Hoa berteriak girang, tanpa berkata ia mengeluarkan dari dalam badannya beberapa buah senjata gelap dan lantas ditimpukan ke arah Hian Hong. Sebelum mengenai sasaran, telah meledak di tengah jalan dan mengepulkan uap belirang. Inilah senjata rahasia pemberian Hian Hong tempoh hari padanya, untuk digunakan di waktu keperet melemparkannya kepada musuh. Karena sebelum mengenai sasaran telah meledak, betul tidak dapat melukai lawan, tapi sedikit banyak dapat membuat musuh jadi kaget dan merandek sesaat. Kesempatan tersebut dapat dipakai untuk segera melarikan diri. Benda rahasia ini terbikin dari campuran belerang dan kini digunakan justeru untuk melumpuhkan ular-ular Hian Hong. Serangan pitnya ini ternyata membawa hasil yang diluar dugaan, sebab di samping membuat tak berdaya kawanan ular. Hian Hong sendiri juga telah dibikin kaget oleh letusan tersebut, hingga ia harus berdiam diri untuk beberapa saat lamanya guna menenangkan diri. Sampai ketika pinggir pelingannya kena ditabok oleh Ciong Peng dan bebokongnya kena terserempet oleh senjata Bang In Sian Su, ingatannya seakan-akan baru kembali lagi bahwa dirinya pada saat itu tengah menghadapi awan lawan yang tangguh. Ia jadi semakin beringas, akan tetapi musuh-musuhnya bukanlah lawan yang empuk. Kala itu ia tak bisa menggunakan ilmu yang belum merampung ia latih, yaitu Tai Eng Hian Kong, sebab ia takut berakibat seperti tempo hari. Bahul ia lihai dan licin, toh akhirnya ia tor desak juga. Sambil bertempur otaknya terus bekerja untuk sementara ia bermaksud hendak meloloskan diri dulu, baru kemudian ia mencari jalan lain guna melakukan pembalasan. Dasar ia seorang yang cerdik luar biasa, setelah memutar otaknya sebentar, ia mendapat jalan yang dianggapnya terbaik. Sehabis menghindarkan bacokan songgoan, tubuhnya mencelat jauh ke muka, melompat keluar kalangan sambil membarengi dengan kecepatan luar biasa disambarnya tubuh nona gui. Piao Hiang tak menduga bahwa Hian Hang bisa hair buat begitu, hingga tubuhnya kena ditangkap dan dikempit tak berdaya. Setelah usahanya membawa hasil, Hian Hang berdiri di hadapan orang banyak seraya memperdengarkan tertawanya yang aneh serta menusuk pendengaran. Owe looko ai, tak kusangka sebagai seorang pemimpin dari sebuah organisasi perbuatanmu bisa selicik dan serendah itu, bentak Beng Insiansu. Tak peduli apapun yang hendak kalian katakan terhadap diriku, pokoknya aku mau menggunakan nona ini sebagai jaminan. Kalau kalian hendak melihat ia tetap bernyawa kalian harus memenuhi syarat-syaratku. Apa sejarat-syaratmu? Lekas katakan bentak sengguan beberapa saat kemudian. Pertama kalian harus segera meninggalkan pulau ini dan tak boleh menginjakan kaki lagi kemari. Kedua, kalian harus menyerahkan pitya padaku, sebab ia adalah puteriku. Hang Hang menyebutkan syarat-syaratnya. Kami tak dapat menyetujui syarat-syaratmu itu, kata sengguan dengan suara keras, menandakan kepanasan hatinya. Itu terserah pada kalian, aku memberikan beberapa saat bagi kalian untuk berpikir belum habis pelhkut sin. Kun berkata, telah menyambar tubuh seseorang ke arahnya. Namun ia cukup lihai, dengan menggerakkan kakinya sedikit. Ia telah berhasil membuat terpental badan orang itu, yang tak lain daripada Tio Chun San habis mana ia lantas melambungkan diri untuk kabur dengan mengempit tubuh Piao Hiang. Ciong Peng yang berdiri paling dekat dengannya lantas menggunakan gerakan yang cucu anin, burung walet menembusi awan, badannya melesat ke atas dengan membarengi menyambret kaki Piao Hiang. Karena sedang tergantung di atas tanah, waktu kakin Onagol terjambret turun, dengan sendirinya badan Hiang Hang ikut turun dengan jatuh terguling berkat kerasnya jambretan tersebut. Belum lagi ia sempat bergerak, senjata bulan Sabit Beng Insiansu telah menembus bebokong sampai ke ulu hatinya, tak umpun lagi Oh Hiang Hang yang terkenal susah dimatikan itu, kini terpaksa nyawanya harus menghadap Giam Loong. Dasar rupa-rupanya dosanya telah lewat banyak, biar telah mati, kepalanya masih harus mengucapkan selamat berpisah dengan tubuhnya. Yang memotong kepalanya ternyata acalah Pitya, putrinya sendiri, yang menggunakan pedang Piao Hiang. Sehabis menabas kepala ayahnya yang kejam itu, Nonah Hoa hendak menusuk dirinya sendiri. Untung pedangnya telah keburu direbut oleh sengguan. Mengapa engkau hendak berlaku begitu nekat dan bodoh? Nonah Hoa tanya kakek Gwain. Di samping mayat ibu aku telah bersumpah bahwa begitu aku berhasil membunuh iblis tua ini, aku akan menyusul beliau ke Alembaka Gans menemaninya sepanjang masa. Tindakanmu salah, Nonah. Untuk apa kau kelewat memikirkan yang telah tiada? Pikirkanlah masa depanmu yang gemilang, bujuk sengguan lagi. Aku sudah tak mempunyai masa depan lagi, pula dengan sebatang kera dan roman begini siapa yang akan mau memperdulikan aku kata Pitya sambil menangis. Baru sengguan hendak memujuk terlebih jauh, telah terdengar Hiap Cheng Siai berkata girang, kau tak usah merasa hina disebabkan oleh romanmu yang demikian, muridku telah menemukan obat penyembuhannya dari badan si iblis. Orang banyak lantas berpaling ke arahnya, termasuk Pitya yang memandangnya dengan roman ragu. Yap Tojin menunjukkan dua tabung pada orang hanya seraya berkata, kedua tabung ini berisi minyak untuk menghilangkan cacat-cacat di kulit, yang satu berwarna merah muda sedang lainnya berwarna putih. Ini obat-obat yang jarang sekali terdapat di dalam dunia, entah dengan kera bagaimana iblis ini bisa mendapatkannya dan mengolahnya. Asal di dalam tempo 18 hari kau memolesinya, setiap hari tiga kali dan terlebih dahulu kau harus memoleskan yang merah, baru kemudian memakai yang putih, kulitmu pasti akan berubah seperti asalnya. Di samping itu muridku, sengen juga menemukan tabung yang berisi yok wan, pil, peranti menyadarkan mayat hidup. Orang banyak masih setengah percaya akan keterangan Tojin dari Butong San ini, mereka berebut untuk melihatnya. Betul saja, di atas tabung di samping terdapat nama-nama dari obat itu, juga kegunaannya diterakan sekali di situ. Tabung yang minyak bersemu merah diberi nama San Huhou, sedang tabung yang di dalamnya terdapat minyak berwarna putih diberi nama Eng Giok San dan tabung lainnya tertera nama Kin Wan, obat penyadar. Kawanan orang gagah jadi bergirang hati, mereka pada mernuji-muji kemurahan hati Tian Yang Maha Kuasa. Tapi untuk Nia buktikan bahwa obat-obat itu manjur atau tidak, mereka berikan kiok wan pada kawanan mayat hidup, yang ternyata tak lama mereka menjadi sadar kembali seperti sedia kala. Karena kita telah berhasil membasmi si iblis tua, seibaiknya kita kembali ke daratan, sengguan mengusulkan beberapa saat kemudian. Baik, mari. Dengan bergelombang mereka pulang ke dataran Tiong Goan. Atas permintaan Pitya, Yap Cheng Siai membawanya ke Butong San setelah memakai kedua obat mujizat itu, muka Pitya berangsur sembuh, akhirnya ia jadi seorang nona yang amat cantik. Tio Chun San harus merawat diri selama sebulan lebih, sebab luka di dalam akibat pendangan pehkut Sin Kun. Didapat kabar kemudian bahwa Pitya menjadi istri Chun San di lain pihak, Sim Yong yang telah sadar seperti semula, menceritakan kejadian sebelum dirinya dijadikan mayat hidup. Ternyata tempoh hari, tiga tahun yang lalu, setelah menunggu agak lama akan kepergian Sim Hong untuk membelobat, Oh Hian Hong timbul curiga terhadapnya, takut ia bukannya membeli obat malah sebaliknya memanggil kawan-kawannya untuk mengeroyok dirinya. Betul kakek iblis ini tidak takut akan rombongan nelayan, tapi apa mau badannya pada saat itu masih susah bergerak, jadi tak leluasa baginya untuk menghadapi mereka. Di samping itu ia juga rupanya khawatir bila sampai kejadian ia membunuh para nelayan, bila kabar itu sampai tersiar dan kalau sampai terdengar oleh orang-orang gagah yang menjadi musuhnya, ia akan menjumpai hal-hal yang ruwet dan akan merepotkan dirinya. Apalagi kemudian ia mendengar tentang tinakan ramai yang datang ke arahnya, kecurigaan Hian Hong jadi mantep. Ia segera membebaskan Sim Yong dan menyuruhnya menggendong dirinya untuk segera berlalu. Tardorong oleh perasaan takut, Sim Yong menurut apa yang diperintahkannya dan membawanya kabur. Belakangan ia dibawa ke pulau itu dan waktu ia makan sesutu yang disuguhkan, ia segera lupa diri, untung kemudian orang-orang gagah datang. Tang menyadarkannya kembali. Demikianlah cerita si pemuda nelayan. Mulai saat itu, di samping Sim Hong, Sim Yong pun diangkat sebagai murid Cheong Peng. Karena sering bertemu, akhirnya jadi bekawan, belakangan berubah menjadi cinta, disusul kemudian dengan tali perkawinan. B. Itulah, beberapa saat kemudian Sim Hong memperistri Piao Hiang, sedang Sim Yang mendapatkan Lichu sebagai istrinya. Tamat.